Ada kereta api yang di atas, bukan di bawah tanah, kereta api yang di bawah tanah namanya Metro. Teman-teman semua, Metro adalah sebutan bagi kendaraan bawah tanah, kereta api bawah tanah di Turki ini. Jadi transportasi umum di Turki selain Metro, kereta api bawah tanah ada juga tram. Dan ada kereta api yang di atas, bukan di bawah tanah, kereta api yang di bawah tanah namanya Metro. Terus ada bus juga, ada taksi, ada Uber. Jadi sebenarnya banyak pilihan transportasi murah. Di Istanbul, Turki ini. Jadi untuk perjalanan kali ini saya banyak naik tram, saya banyak naik Metro. Dan saya mau menuju ke Galata Bridge pakai Metro hari ini teman-teman sekalian. Jangan mesti beli kartu atau ngisi dulu kartunya kayak gini nih. Sampai jumpa. Jangan mesti, jangan buat ini. Sampai jumpa di situasi dan sepai jumpa ini. Jangan mesti, jangan buat ini, jangan buat. Terima kasih. Itu banyak orang mancing, jadi dulu jembatan ini bawahnya adalah Tulek Golden Horn, jadi para pasukan Byzantium itu memasang rantai-rantai besar supaya orang-orang Turki Usmani, pasukan-pasukan dari Sultan Muhammad Al-Fatih gak bisa masuk ke Konstantinopol. Jadi di area sinilah dipasangnya, terus kalau teman-teman lihat disitu ada Menara Galata yang tadi kita datangi. Di wilayah itulah para pasukan-pasukan Turki Usmani membawa kapal-kapalnya untuk kesempatan ke Konstantinopol. Yuk! Terima kasih. 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 Teman-teman sekalian, sekarang saya naik bis dari setelah tadi naik kapal Los Poros Tour, sekarang mau balik ke daerah Masa. Terus mau ngeliat ada tembok yang sudah berumur 1000 tahun yang pada saat itu Turki Osmannya susah banget untuk memasukinya karena tembok itu luar biasa, tebalnya, ngamanannya luar biasa. Sekarang saya masih di dalam bis dan menariknya transportasi umum di sini nggak perlu ada, aku sih namanya kernet ya, yang minta-minta uang gitu di bis karena semuanya pakai kartu teman-teman sekalian. Jadi di bis itu cukup drivernya aja sama penumpangnya aja semuanya yang mau naik bus, naik metro, terus naik tram semuanya pakai kartu. Nah, asik juga merasakan transportasi umum di Turki ini, jadi untuk teman-teman semua kalau Turki untuk mengirit biaya daripada naik Uber, naik taksi kemana-mana, mending kita naik transportasi umum. Teman-teman sekalian, inilah bagian dari tembok Konstantinopol yang sangat tinggi dan tebal sehingga bangsa lain tidak bisa memasukinya. Meriam ditembakkan di masa Sultan Muhammad Al-Fatih, bisa sih hancur tapi Meriam itu perlu waktu tiga jam untuk ditembakkan lagi untuk isi ulang. Jadi mereka perlu punya banyak waktu untuk memperbaikinya. Teman-teman sekalian berjalanan di Istanbul kali ini diakhiri hari ini dengan melihat tembok. Orang sih mengenalnya benteng Konstantinopol, tapi namanya sebenarnya tembok R. Edirnekapi. Nah, itu deh pokoknya semoga teman-teman walaupun belum bisa ke Turki, yang memang belum pernah. Mudah-mudahan punya gambaran tentang Turki dan insya Allah bisa kesini satu hari nanti insya Allah untuk melihat langsung apa yang sudah kita baca selama ini. Apa yang sudah kita tahu selama ini tentang sejarah Konstantinopol insya Allah. Dan kita ketemu di vlog-vlog berikutnya. Teman-teman kalau di bawah suka ga sih dengan konten Youtube saya yang isinya travel untuk melihat sejarah Islam seperti ini? Kalau suka komen di bawah atau kalau ingin melihat kegiatan-kegiatan lainnya juga komen di bawah supaya saya bisa bikin vlognya. Terima kasih udah ngikutin. Jangan lupa ya subscribe, jadi kalau di subscribe. Jadi biar semangat lagi untuk terus bikin konten-konten yang bagus buat teman-teman sekalian insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, jangan masuk lagi. Sub indo by broth3rmax